My Dear Students, Things to Prepare at Conferences Ketika kita mengikuti konferensi atau acara perkumpulan di mana berbagai macam orang berkumpul jadi satu dalam sebuah venue kita tidak sekedar datang lalu menyaksikan presentasi yang ada tetapi kita harus lebih dari itu We set for bigger purposes to build network with other participants Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan yang perlu dipersiapkan sebagai trikomunikasi agar bisa menjalin hubungan interaksi informal dengan orang lain dan membangun network untuk karir ke depan Apa saja yang harus dipersiapkan? Find out what the weather will be like so that you can think about the kind of tag questions you could use to start a conversation Sebelum berkunjung ke suatu tempat dalam rangka konferensi Anda bisa cari tahu suasana atau cuaca yang ada di sana sehingga bisa menjadi bahan obrolan saat memulai pembicaraan dengan orang lain Look up the names of the speakers Conference programs often have photographs of the speakers too You might see these people during the break and have a chance to use the key phrase I think I recognize you from the program Biasanya sebelum kegiatan dimulai beberapa hari sebelumnya kita mendapatkan daftar orang-orang yang akan berbicara dalam konferensi Biasanya keynote speakers akan ditampilkan dalam poster dan Anda akan mengenali profile dan foto mereka Anda pun bisa menggunakan Google untuk mencari tahu lebih dalam tentang pembicaraan tersebut Ini bisa menjadi dasar obrolan seandainya bertemu di BNU Hello Sir, saya membaca tulisan Anda Hello Ma'am, sepertinya tidak asing ya Saya menghadir presentasi Anda kemarin Go online and check out the venue Selain itu, Anda juga bisa mencari tahu gedung konferensi yang digunakan Apakah gedung itu termasuk gedung yang bersejarah? Apakah didesan oleh arsitek yang terkenal? Atau bahkan juga apakah memiliki nilai-nilai sejarah? Ini bisa menjadi topik yang hangat untuk menjadi bahan pembicaraan You may not have time to travel around the city where the conference is taking place But you might have time to talk about the city with people who know it well Berkunjung ke kota lain atau berkunjung ke negara lain dalam rangka konferensi Memang membuat kita tidak mudah untuk lebih fleksibel dalam memiliki waktu berkunjung ke area sekitar Karena tujuannya memang bukan berlibur tetapi untuk mengikuti konferensi Nah, coba cari tahu apa saja lokasi menarik yang bisa dikunjungi sehingga bisa menjadi bahan obrolan Make sure you can describe how you travel to the event People often like to compare their journeys or their experiences Terkadang, ya Salah satu topik menarik adalah obrolan tentang bagaimana dan bagaimana pengalamannya Waktu datang ke kota Tujuan naik apa? Lelah atau seru? Itu adalah topik yang asik untuk dibicarakan Dan yang terakhir If you feel prepared, you will feel and look more confident When you strike up a conversation Sekali lagi, mengapa kita perlu mempersiapkan apa-apa saja yang perlu dibicarakan dalam konferensi? Agar kita lebih percaya diri saat memulai pembicaraan Dan berkenalan dengan orang lain lebih siap lagi Sehingga sukses untuk menjalin komunikasi